Buang sabu malah nyangkut di pengaman jembatan Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara menangkap seorang pria di Jalan Poros Lintas kecamatan Teweh Baru karena memiliki narkotika jenis sabu, Senin 7 Maret 2022 Saat ditangkap, pelaku bernama Agus, usia 27 tahun mencoba membuang barang bukti sabu sebarat 1,3 gram ke sungai Namun barang haram tersebut malah nyangkut di pengaman jembatan Teweh Setelah diamankan, Agus yang beralamat di Jalan Manggala Kelurahan Jambu ini dibawa petugas Satreskoba kema Polres Barito Utara untuk pengembangan lebih lanjut Kepala Unit 2 Satreskoba Polres Barito Utara, Ibda Heria Librianto mengatakan pelaku diamankan saat melintas di jembatan CTW Jalan Poros Lintas Kaltim Saat ditangkap, pelaku sempat melawan dan mencoba membuang barang bukti ke sungai namun gagal karena sabu yang dibuang nyangkut di pengaman jembatan sehingga ditemukan oleh petugas Selain sabu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya seperti ponsel, alat isap sabu atau bong, dan satu unit sepeda motor Pelaku akan dijerat Pasal 114 Ayat 1 Junto Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi